Halo semuanya, ketemu lagi dalam belajar biar pintar kita masuk bab 5 di bagian kedua kita membahas mengenai gerak melingkar beraturan pengertian KMB atau pengertian gerak melingkar beraturan gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan besar kecepatan atau kelajuan sudut yang tetap penting untuk kita pahami bahwa yang pertama arah kecepatan linier atau V di setiap titik selalu berbeda di gambar ini ada sebuah benda yang bergerak melingkar melawan arah jarum jam berputar ke arah kiri sana kemudian di sini ada arah V arah V dan arah V begitu seterusnya kalau kita perhatikan masing-masing V memiliki arah yang selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran dan menyinggung sisi lingkaran jadi di setiap titik arah V selalu berubah jadi di setiap tempat di mana bola hijau ini berada arah V-nya selalu berbeda-beda penting yang kedua poin penting yang kedua adalah besar kecepatan linier atau V-nya atau kita sebut sebagai kelajuan itu adalah tetap saya ulang yang pertama arah kecepatan linier ini arahnya ya arahnya di setiap titik selalu berbeda karena dia tegak lurus terhadap jari-jarinya poin kedua besarnya kecepatan linier atau kita sebut sebagai kelajuan itu adalah tetap berarti ini dua hal yang berbeda arahnya selalu berbeda atau selalu berubah tapi besarnya selalu tetap poin ketiga poin ketiga besar kecepatan sudutnya selalu tetap kalau kita perhatikan di gambar ini ini omeganya kecepatan sudut memiliki besar yang selalu tetap dan arah omega tersebut selalu tetap yaitu mengikuti arah putaran berarti dalam hal ini omeganya memiliki besar dan arah yang selalu tetap maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam gerak melingkar beraturan vektor yang selalu tetap adalah omega atau kecepatan sudutnya karena omega selalu tetap maka delta omega atau perubahan omeganya sama dengan 0 tidak ada perubahan kecepatan sudut maka berarti alpha atau besarnya percepatan sudut juga sama dengan 0 karena omeganya konstan ingat ingat bahwa alpha atau percepatan sudut dirumuskan sebagai delta omega per delta t atau percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi selang waktu karena percepatan sama dengan percepatan sudut dikalikan r maka percepatan disini juga sama dengan 0 hubungan antara periode dan frekuensi kita masuk bagian B yaitu hubungan antara periode dan frekuensi mengulang pelajaran kalian waktu SMP masih sama pengertiannya yang pertama adalah periode dilambangkan dengan T besar dengan satuan sekon atau detik periode adalah waktu yang diperlukan sebuah partikel untuk berputar satu kali lingkaran penuh yang kedua frekuensi atau dilambangkan dengan F kecil dengan satuan hertz merupakan banyaknya putaran dalam satu sekon hubungan mereka berdua dinyatakan seperti ini T sama dengan seper F dan F sama dengan seper T T atau periode sama dengan T per N atau waktu dibagi banyaknya putaran dan F sama dengan N per T banyaknya putaran dibagi dengan waktu kita masuk ke latihan soal nomor satu nomor satu sebuah partikel bergerak mengelilingi lintasan melingkar sebanyak 300 kali putaran dalam waktu 2 menit berapa periode dan frekuensi partikel tersebut diketahui N sama dengan 300 kali waktu 2 menit dijadikan detik berarti T sama dengan 120 sekon kemudian yang ditanyakan adalah periode atau T besar dan frekuensinya berapa kita jawab yang A periode sama dengan waktu atau T dibagi N 120 sekon dibagi 300 sama dengan 0,4 sekon yang B frekuensi sama dengan N per T atau kita bisa tuliskan frekuensi sama dengan seper periode jadi sama dengan 300 dibagi 120 sama dengan 2,5 kita juga bisa menghitung sama dengan seper 0,4 sama hasilnya yaitu 2,5 yang C berikutnya kita masuk hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut disini ada sebuah partikel yang bergerak sepanjang lintasan lurus AB dari A menuju ke B dengan waktu tempuh sebesar T detik maka kecepatan linear V sama dengan panjang lintasan lurus atau panjangnya AB ini dibagi waktu tempuhnya ini rumus GLB biasa ya nah sekarang jika lintasan lurus tersebut dilengkungkan sehingga terbentuk lintasan melingkar maka panjang lintasan lurus tersebut menjadi keliling lingkaran animasinya seperti ini jadi semula dia lurus kemudian dilengkungkan menjadi sebuah lingkaran kalau kita kembalikan maka dia posisinya seperti itu gitu ya jadi yang semula lintasannya lurus saya ulang semula lurus seperti ini kemudian ketika dia dilengkungkan menjadi sebuah lingkaran maka panjang lintasan lurus yang tadi itu sama dengan satu kali keliling lingkaran atau sama dengan 2PR membahas mengenai kecepatan linear atau V tadi dirumuskan bahwa V sama dengan panjang lintasan lurus dibagi waktu tempuh kita bisa tuliskan bahwa panjang lintasan lurus setara dengan keliling lingkaran jadi sama dengan keliling lingkaran dibagi waktu tempuh yaitu sama dengan 2PR dibagi T T nya ini waktu yang diperlukan untuk satu kali keliling ya berarti ini periode atau kita bisa tuliskan bahwa V sama dengan 2PR kali frekuensi setelah membahas V atau kecepatan linear kita membahas omega atau kecepatan sudut yang dinyatakan sebagai omega sama dengan sudut pusat dibagi waktu tempuh disini kalau satu kali keliling lingkaran sudah menempuh sudut pusat sebesar 2P radian kemudian waktu tempuh yang diperlukan untuk satu kali putar atau satu kali keliling lingkaran disebut sebagai periode jadi disini omega dinyatakan sebagai 2P per T periode atau sama dengan 2P kali frekuensi kalau kita perhatikan disini di bagian V sama dengan 2P R per T di bagian omega sama dengan 2P per T ada beda di variabel R atau jari-jari berikutnya yang di bagian V ini ada 2P R kali frekuensi di bagian omega ada 2P kali frekuensi dibedakan ada variabel R atau jari-jari juga maka hubungan antara V dengan omega dinyatakan sebagai V sama dengan omega kali R atau V sama dengan omega kali jari-jari kita masuk ke latihan soal soal nomor 2 sebuah roda dengan jari-jari 25 cm berputar pada 3000 RPM disini RPM adalah rotasi per menit atau jumlah putaran dalam 1 menit atau dalam 60 detik hitunglah frekuensi periode omega dan V dari sebuah titik yang berada di tepi roda diketahui dari soal R jari-jari sama dengan 0,25 meter N atau jumlah putaran sama dengan 3000 RPM yang ditanyakan adalah frekuensi periode omega dan V kita kerjakan disini yang pertama kita ubah dulu satuan RPM ini menjadi berapa kali putaran dalam 1 detik jadi kalau 3000 RPM sama dengan 3000 dibagi 60 atau 60 sekon maka sama dengan 50 putaran dalam 1 detik maka frekuensinya bisa dinyatakan sebagai F sama dengan N per T jumlah putaran dibagi waktu yaitu sama dengan 50 dibagi 1 sama dengan 50 hertz berikutnya kita mencari periode atau T T sama dengan 1 per F atau 1 per 50 sama dengan 0,02 sekon yang bagian C berapakah omega omega kita nyatakan sebagai 2 P F 2 P kali frekuensi sama dengan 2 P kali 50 sama dengan 100 P radian per sekon disini P nya biarkan saja dalam bentuk notasi atau variable P tidak usah ikut dihitung tidak apa-apa supaya mempermudah dalam kita menghitung bagian D berapakah V nya atau kecepatan linear disini kecepatan linear atau V dinyatakan sebagai omega kali R omega nya tadi adalah 100 P dikalikan jari-jari nya 0,25 sama dengan 25 P meter per sekon berikutnya kita membahas bagian D yaitu percepatan sentripetal percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap percepatan linernya dan mengarah ke pusat lingkaran disini kalau kita lihat sebuah bola diikat dengan tali kemudian dia diputar arah V nya tadi kita sudah pelajari bahwa arah V itu tegak lurus dengan jari-jari atau V linear atau V tangensial nya disini arah V tangensial tegak lurus dengan jari-jari maka percepatannya juga percepatan linear juga tegak lurus dengan jari-jari searah dengan V nah itu mengenai percepatan linear nya nah sekarang kita melihat poin kedua yaitu arah percepatan sentripetal dikatakan bahwa arahnya percepatan sentripetal disini yaitu mengarah ke pusat lingkaran jadi kita gambarkan arahnya kesana ini asentripetal pasangannya yang menjauhi pusat lingkaran disebut sebagai asentrifugal kemudian dalam gambar yang lain ini diperjelas bahwa arahnya V tangensial sama dengan arahnya A tangensial yaitu selalu tegak lurus jari-jari nah yang ini yang di lingkari kuning ini adalah arah A sentripetalnya mengarah ke pusat lingkaran dalam gerak melingkar beraturan percepatan tangensialnya sama dengan 0 dan percepatan sentripetalnya dinyatakan sebagai A sentripetal sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat dikalikan R latihan soal nomor 3 sebuah partikel berputar mengeliling lingkaran dengan jejari 80 cm dengan kecepatan 40 m persekon hitunglah percepatan menuju pusat lingkaran yang dialami oleh partikel tersebut disini kata-kata percepatan menuju pusat lingkaran itu nama lain dari percepatan sentripetal jadi diketahui R sama dengan 0,8 meter V sama dengan 40 meter persekon yang ditanyakan adalah berapakah A sentripetalnya A sentripetal sama dengan V kuadrat per R sama dengan 40 kuadrat dibagi 0,8 sama dengan 2000 meter persekon kuadrat jadi besarnya dengan percepatan menuju pusat lingkaran atau besarnya A sentripetal sama dengan 2000 meter persekon kuadrat contoh soal nomor 4 sebuah partikel berada pada tepi sebuah piringan yang sedang berputar pada 600 RPM 600 rotasi per menit jika jejari piringan 20 cm hitunglah percepatan menuju pusat lingkaran yang dialami oleh partikel tersebut diketahui N sama dengan 600 RPM 600 putaran dalam 1 menit dan sejarinya adalah 0,2 meter yang ditanyakan adalah berapakah A sentripetalnya ingat ya kita harus mengubah dahulu N ini menjadi berapa kali putar dalam 1 detik yaitu 600 dibagi 60 600 putaran dibagi 60 sekon sama dengan 10 putaran dalam 1 detik maka kita bisa tentukan bahwa F nya itu juga sama dengan 10 putaran per sekon sehingga kita bisa hitung Omega sama dengan 2PF 2P kali 10 sama dengan 20P radian per sekon sehingga kita bisa tentukan besarnya A sentripetal sama dengan Omega kuadrat dikalikan R sama dengan 20P dalam kurung kuadrat dikalikan 0,2 ketemunya adalah 80P kuadrat meter per sekon kuadrat disini P nya masih dalam bentuk P boleh tidak perlu dibuka bagian E kita belajar mengenai hubungan roda-roda dalam gerak melingkar gambar pertama dua roda dihubungkan seperti itu ini namanya bersinggungan mereka saling bersinggungan kalau gambar seperti ini dua roda saling bersinggungan itu variable yang sama besarnya adalah V nya jadi walaupun disini roda A memiliki jari-jari yang lebih besar daripada roda B tetapi karena mereka bersinggungan VA sama dengan VB atau kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B gambar kedua roda-roda ini dihubungkan dengan tali sama seperti gambar yang pertama mereka memiliki V yang sama walaupun jari-jari roda A walaupun jari-jari roda A lebih besar daripada jari-jari roda B tapi karena mereka dihubungkan dengan tali maka V nya sama gambar yang ketiga roda A dengan roda B dengan jari-jari yang berbeda ditumbuk dalam satu poros yang sama mereka ditumbuk dalam satu poros yang sama maka kalau kasusnya seperti ini yang sama adalah omega nya jadi kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B latihan soal soal nomor 5 perhatikan gambar berikut ada tiga roda A, B, C dengan jari-jari berbeda dihubungkan seperti pada gambar kalau kita amati di gambar ini roda roda B dengan roda C dihubungkan menjadi satu poros ditumbuk menjadi satu poros yang sama kemudian roda B dengan roda A dihubungkan dengan tali gambarnya seperti ini dari soal diketahui jari-jari masing-masing roda adalah RA 50 cm RB 20 cm dan RC 40 cm jika omega B sama dengan 25 radian per sekon hitunglah VB omega C VC omega A dan VA nya berapa nah dari soal ini kita bisa menjawab yang paling gampang dulu karena tersedia diketahui di bagian omega B dan RB ada maka kita bisa mencari VB nya dulu yaitu VB sama dengan omega B kali RB 25 dikalikan 20 sama dengan 500 cm per sekon itu adalah kecepatan linear roda B berikutnya kita bisa menghitung omega C dan omega B berikutnya kita bisa menghitung omega C diketahui karena roda B dan C satu poros maka mereka memiliki omega yang sama sehingga kita bisa tuliskan besarnya omega C sama dengan besarnya omega B yaitu 25 radian per sekon seperti yang diketahui ini berikutnya kita menghitung V C karena tadi omega C sudah diketahui kita bisa menghitung V C yaitu V C sama dengan omega C R C yaitu 25 dikalikan 40 sama dengan 1000 cm per sekon berikutnya kita mencari V A nah kalau kita lihat roda A dengan roda B dihubungan satu kalau kita lihat roda A dengan roda B dihubungan dengan tali jadi kalau dihubungan dengan tali seperti ini pada seperti gambar yang tadi V nya sama sehingga tidak perlu menghitung lagi kita langsung boleh tuliskan V A sama dengan V B yaitu 500 cm per sekon tadi di bagian depan V B sudah kita hitung maka V A nya tinggal menyesuaikan yang terakhir kita bisa menghitung omega A omega A sama dengan V A per R A V A nya sebesar 500 R A nya sebesar 50 500 dibagi 50 sama dengan 10 radian per sekon ya semua sudah terjawab berarti yang tadi kita hitung V B nya 500 cm per sekon omega C nya 25 radian per sekon V C nya 1000 cm per sekon kemudian V A nya sama dengan 500 cm per sekon dan omega A sama dengan 10 radian per sekon jadi semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan benar oke anak-anak materi kita di bagian kedua sudah selesai jangan lupa berikan subscribe untuk channel ini saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dalam belajar biar pintar sampai ketemu di video berikutnya selamat belajar terima terima terima